Intro Kabar terbaru polisi periksa 15 saksi meninggalnya Lina ini katanya Hingga saat ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa soal kejangkalan kasus meninggalnya mantan istri suli Lina Zubahida Hal tersebut berdasarkan laporan yang dibuat oleh anak mendiang Lina Zubahida yakni Rizky Fibyan Kabus Umas, Polda, Metro Jawa Barat, Kompes Sabturek, Langga, Waskitoroso mengatakan pihaknya sudah melakukan peningguan pemeriksaan Terhadap pihak rumah sakit yang sempat menangani almarhumah Lina Sebelum meninggal Lina sempat dibawa ke RS Al-Islam Namun setibanya di UGD Lina dinyatakan sudah meninggal dunia Kemarin dari rumah sakit Al-Islam sudah diperiksa Ujar Kabupaten Umas, Polda, Jawa Barat, Kompes Sabturek, Langga, Waskitoroso Saat dihubungi pada Sabtu 18 Januari 2020 Selain itu Ujar Llangga, sejumlah ahli termasuk tim forensik juga telah dimintai keterangan Sebelumnya Teddy Pardiana suami Lina serta putih di Lina anak hasil penikahannya Lina dengan Suli pun sudah diperiksa Total saksi yang diperiksa semuanya ada 15 saksi katanya Seperti diketahui Lina meninggal pada Sabtu 4 Januari 2020 Penyebab peninggalnya menimbulkan kecurigaan yang membuat Rizky Fibian akhirnya Melaporkan hal tersebut ke pihak Polestabes Bandung Lapangan ditindaklanjuti dengan dilakukannya otopsi terhadap Jawa Salina pada Kamis 9 Januari 2020 Namun sampai hari ini Hasil otopsi masih belum keluar Masih menunggu sepekan Jadi kejangkalan meninggalnya Lina Subaida belum terjawab Lalu bagaimana menurut kalian? Kita masih harus menunggu hingga hasil otopsi membuktikan Tapi jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton